Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini disini saya akan memberikan tutorial yaitu cara membuka seal shock dengan cara yang mudah tidak perlu dibahat tapi cara seperti saya ini harus dilihat di tabung gasnya di tabung tabung shocknya posisi tabung shocknya harus yang asli kalau motor honda yang asli bawaan termasuk ini ini maksudnya motor cina akan tapi ini karena saya lihat tabungnya ini tebal jadi bisa seperti tutorial yang akan saya berikan caranya yaitu caranya seperti ini siapkan apa namanya ini obeng min atau pesi yang seperti ini yang kemudian diambil jongket saja seperti ini langsung lepas cara seperti saya ini ini syaratnya tabungnya harus yang asli ya jadi artinya yang bawaan motor kalau moternya motor cina yang bawaan tapi kalau yang sudah tabung gantian alias yang mitasi maka jangan sekali-kali pakai metode yang saya praktekan ini karena biasanya yang terjadi ini akan pecah atau letak nah seperti apa caranya kalau yang tabungnya ini sudah mitasi maka harus dipahat ya dipahat seperti ya pokoknya dipahat lah ya dipahat pinggirannya nanti tinggal di jongket tapi kalau tabungnya ini asli bawaan maka bisa di jongket langsung seperti tadi oke selanjutnya kita akan memberikan cara masang silnya ya perhatikan ketika masang sil untuk tulisannya ini harus di luar sebelumnya dipasang kita kasih pelumas terlebih dahulu bisa menggunakan paslin dan juga bisa menggunakan oli seperti ini kemudian siapkan untuk pendorongnya diselesaikan harus yang pas ya seperti ini tujuannya biar nanti ini tidak kemakan jangan lebih jangan kecil harus yang sesuai ya ya seperti ini contohnya nih jangan yang untuk pendorong kecil karena ini bisa merusak ini disini kan ada sil ring-ringnya ya oke langsung saja kita pasang disini setelah itu kita dorong harus di kuatik dorong ya harus diimbang jadi lihat dulu ya disini ada kancingannya harus pas jangan sampai miring oke kayaknya sudah mas kita dorong lagi oke sudah tinggal dikasih kancing setelah kita akan tutup biar debung tidak masuk oke seperti itu yang bisa saya pilihkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati